Oke guys, kita sudah masuk di homescreen hp kita Jadi kita langsung masuk ke step pertama Yaitu ke pengaturan kita untuk nyalain development studio Eh, opsi developer atau opsi pengembang lah ya Oke, jadi kita langsung masuk ke opsi pengembang kita Atau settingan hp kita dulu ya Oke guys, gue sudah sampai di settingan hp gue Jadi buat kalian yang hpnya bukan Infinix Hot 9 Kalian bisa lihat google cara nyalain opsi pengembang di hp kalian Nah, karena disini hp gue Infinix Hot 9 Jadi gue punya caranya tersendiri Jadi buat kalian yang bukan Infinix Hot 9 Kalian cari caranya sendiri di google, oke Jadi buat hp Infinix Hot 9 nyalain opsi developernya itu Kita pencet my phone Kita scroll ke bawah Pilih build number Kalian pencet beberapa kali disini guys minimal sampai 10 kali lah ya Kalau sudah pencet 10 kali disini bakalan ada Disini bakalan tertulis opsi pengembang kalian udah diaktifin Karena disini opsi pengembang gue udah diaktifin Jadi gak bakalan ada tulisan kayak gitu guys Jadi kita langsung back aja Kita cari opsi pengembang kita Untuk di hp Hot 9 atau Infinix Hot 9 itu ada di system Lalu di developer option Di paling bawah guys Kita pencet aja Oke Kalau kalian sudah pencet Kalian aktifin aja guys Tombol on-onnya disini On-offnya Kalian on-in Nah, kalau kalian udah sampai sini Kalian on-in aja Terus kalian ikutin tutorial gue, oke Kalian scroll ke bawah guys, oke Kalian scroll ke bawah Sampai Sampai ada tulisan Nah, sampai ada tulisan small width Atau bahasa Indonesianya Gue gak tau ya apaan Karena gue disini pakai bahasa Inggris Kalian pencet aja small width ini Kalian pencet Lalu kalian ubah ke 401 401 ya Kalian ubah Lalu kalian pencet oke Nah, kalau kalian udah ubah Ini bakalan kayak menciut sedikit guys Atau mengecil sedikit layarnya Lalu kalian scroll ke bawah lagi Kalian paksa 4x MSAA Atau force 4x MSAA nya ini Kalian pencet Nah, kalau udah Kalian scroll ke atas lagi Nah, sebenarnya sih ini terserah kalian ya Kalian mau ikutin apa enggak Ini adalah Cara gue guys Kalau gue pengen ngilangin Roblox Eh, ngelag gue di Roblox Oke Buat kalian yang mau Ngilangin sedikit lag kalian di Roblox Kalian Kalian ubah aja window animasinya Kalian ubah ke 5x Semuanya 0,5x disini Nah, kalau udah Kita langsung keluar aja Nah, kalau udah keluar Kita langsung masuk ke Roblox kita guys Oke Oke guys Kalau kalian udah masuk ke Roblox kalian Grafiknya itu bakalan berubah Dan enggak burik lagi guys Dan by the way gue ditinggal Oh, what the fuck What the fuck What the fuck By the way disini gue pas main Udah main game duluan Oke guys Grafiknya udah berubah kan Dan enggak terlalu burik guys Bukannya enggak terlalu burik Ini udah jernih banget gitu Ya kan Aduh Udah keren banget Udah gila Ini sumpah Sumpah udah gelewe Udah keren banget dah Bodo amat dah Kita mati di mari ya Oke Oke guys Mungkin sekian untuk episode kali ini Disini gue mau ngasih Pemberitahuan dulu guys Di akhir video Jadi kalian tonton Sampai akhir videonya dulu ya Nah disini gue mau ngasih Pemberitahuan ke kalian Buat kalian yang enggak ada Smilt white Tadi Yang gue ubah ukurannya Kalian jangan khawatir guys Karena di hp Xiaomi Redmi 5 plus gue itu Juga enggak ada Tapi kalian aktifin aja Force 4 kali MSAA nya itu guys Oke Itu doang sih Dari gue Dan terima kasih banget Yang udah nyawar gue 100 ribu Dari Saweria Oke guys Katanya itu buat beli kuota dah Dan gue bener-bener kaget guys Sampai di transfer 100 ribu Terima kasih banget buat Lui yang udah transfer gue Dan guys Mungkin sekian untuk episode kali ini Kalo begitu Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe Semoga kalian nyaman di channel gue Stay tuned And see ya Bye bye Stay cool And see ya Bye bye Salah por Sampai jumpa di video selanjutnya